Saya Sandiaga Salon Yunom dari Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat khususnya masyarakat Kabupaten Subang untuk hadir bersama-sama ramaikan acara Festival Tujuh Sungai yang diadakan pada tanggal 5-7 Juli 2022 di Desa Wisata Cibuluh, Kabupaten Subang Festival Tujuh Sungai ini termasuk ke dalam karisma event Nusantara atau KEN 2022 dari 100 event unggulan kementaraan Festival ini merupakan atraksi wisata budaya masyarakat setempat yang akan memperkenalkan budaya sungai, budaya berjahat panam, budaya kesemian, dan permainan tradisional yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Lokasi pertemuan Tujuh Sungai kurang lebih 7 km dari tempat wisata Waglo di Kecamatan Cisalak, Subang Tak jauh dari tempat menghilangnya sungai karena ditelan bumi Itulah Sanghyang Tikoro Yang kini diabadikan sebagai nama yayasan Ngeprok, masang bubu, nutuk opak, ngecrik, morok, guyang, musep, tutunggulan, ngebuburit adalah budaya Subang Tonggo Di antaranya ada di Cibuluh, Cisalak, Subang Yakni Desa Cibuluh yang dirintis menjadi desa wisata pada 2016 Desa Cibuluh terletak di Subang bagian selatan, 30 km dari pusat kota Subang Berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, udara di sini terasa sejuk Desa berbukit-bukit dan lembah ini semakin elok dengan kehadiran tujuh sungai yang mengalir di sekitarnya Yaitu Sungai Cipunagara, Cileat, Cikembang, Cikaruncang, Cinyaro, Cilandesan, dan Citeret Jadi di belakang saya ini adalah Sungai Cipunagara Satu dari tujuh sungai yang melintasi desa wisata Cibuluh Jadi ini sekarang kita mau ngeprok namanya Ngeprok itu adalah cara mencari ikan dengan metode tradisional Caranya itu pakai bubu Dan inilah yang disebut ngeprok Warga Cibuluh biasa ngeprok pada musim kemarau Saat permukaan air sungai tidak terlalu tinggi Pesertanya mulai anak-anak hingga orang dewasa Ikan genggehek Ikan genggehek yang telah dibersihkan dimasak di dalam bambu Warga dan masyarakat sekitar Hayu Ulin Ka Subang Adakan pada tanggal 5 sampai 7 Juli 2022 di desa wisata Cibuluh, Kabupaten Subang Festival tujuh sungai ini termasuk ke dalam karisma event Nusantara atau KEN 2022 Wisata Festival tujuh sungai ini menjadi sarana advokasi masyarakat Perihal penting yang menjaga sungai secara bijak Agar dapat digunakan untuk kesejahteraan warga dan masyarakat sekitar Hayu Ulin Ka Subang Sangat bagus Artinya industri kita Meskipun pandemi tetap bergerak terus Meskipun pandemi kita juga tetap ekspor Saya akan coba untuk tunggu Wah Oke ini Ada yang jatuh lagi Oke mudah-mudahan dia Menurunkan yang lebih besar Yang lebih besar lagi ya Terima kasih Terima kasih